Pemirsa ratusan warga di Kota Bekasi, Jawa Barat dinyatakan positif HIV AIDS berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Jawa Barat. 554 warga dinyatakan positif HIV sejak Januari hingga September 2022. 20 diantaranya merupakan warga binaan lapas kelas 2A pulak kapal. Dinas Kesehatan Kota Bekasi mengungkap data mencengangkan sebanyak 554 warga Kota Bekasi terdeteksi virus HIV AIDS hari Kamis pagi. Dari 554 yang terdeteksi 20 diantaranya merupakan warga binaan lapas kelas 2 pulak kapal. Kasus warga yang dinyatakan oleh Dinkes Kota Bekasi usia yang paling banyak menyasar usia produktif di mana usia 4 tahun sebanyak 4 orang, usia 5 hingga 14 tahun sebanyak 4 orang, usia 15 hingga 19 tahun sebanyak 14 orang, usia 20 hingga 24 tahun sebanyak 113 orang, dan usia 25 hingga 49 tahun sebanyak 375 orang. Sedangkan usia 50 tahun ke atas sebanyak 44 orang. Kalau data terbanyak itu kita lihat di tahun 2022 itu yang terbanyak adalah LSL, populasi kunci namanya LSL, Laki, Sek, Laki. Di Kota Bekasi itu yang terbanyak positif HIV. Pasangan gay gitu ya? Ya, jadi untuk laki-sek laki itu memang laki dengan laki gitu ya, tetapi dia itu kadangkala ada juga yang heteroseksual. Terkait dengan kondisi yang memprihatinkan ini, Dinkes Kota Bekasi terus melakukan upaya pencegahan di antaranya konseling dan tes HIV kepada orang berisiko HIV. Seperti populasi kunci yakni ibu hamil, pasien TBC dan warga binaan dengan metode fast track. Dari Bekasi, Jawa Barat Rahmat Hidayat, AI News melaporkan.